What's up gue Arief, balik lagi di channel Arief King Dan hari ini gue mau nge-review atau berbagi pengalaman gue Tentang pemakaian oleh samping Total Special 2T Plus Jadi gue udah pernah nyoba sama si Total 2T Plus ini ya Special 2T Plus ini gue udah nyoba 4 jenis oleh samping dari merek Total Mulai dari yang baru sampai yang jadul banget Yang pertama itu Total High Performance 500 Yang kedua Total Grand Prix yang jadul Dan yang ketiga Total Grand Prix yang baru Dan yang keempat yang ini Total Special 2T Plus temen-temen Jadi nanti di belakang video akan gue bandingkan Dari 4 toli samping ini kira-kira yang paling enak yang mana Kayak gitu ya temen-temen ya Oke lanjut ke pembahasannya Kesan pertama kali gue saat pake oleh samping Total Special 2T Plus ini Sebenernya gue berharap banyak ya Berharap banyak karena yang pertama namanya panjang ya Total Special 2T Plus Yang namanya panjang banget Mungkin ini yang paling panjang diantara semua oleh samping Total temen-temen Nah tetapi yang gue dapatkan atau yang gue rasakan malah ya flat aja temen-temen Biasa aja karena Total High Performance 500 kan udah enak banget itu Untuk harga 30 ribuan nah 40 ribuan tipis tuh udah enak banget Nah gue berharap Total Special 2T Plus ini jauh lebih enak Nah ternyata enggak temen-temen ternyata enggak Jadi dia ya memang lebih enak daripada Total High Performance 500 Tapi enggak jauh temen-temen enggak jauh Mungkin bedanya cuma sekitar ya 10 sampai 20 persenan aja temen-temen Bahkan gue hampir enggak bisa ngerasain sebenernya Cuma ada di beberapa bagian itu memang lebih enak sih total Terutama di RPM bawahnya Dia tuh sedikit lebih enak daripada si Total High Performance 500 Menurut gue Kayak gitu ya temen-temen Untuk dijambakan atasnya atau di performa puncaknya menurut gue sih Sama aja sih sama aja Kayak gitu sama bedanya lagi si Total Special 2T Plus ini wangi Kayak gitu nah malah Yang bagian kerak mesinnya Bagian kerak mesinnya justru menurut gue yang paling jelek Yang paling jelek diantara semua tipe olis samping total yang udah pernah gue cobain temen-temen Mulai dari Total High Performance 500 itu keraknya bersih banget Total Grand Prix yang jadul itu juga enggak bersih banget Cuma dia bersih Kemudian Total Grand Prix yang baru itu juga bersih Itu juga bersih Nah yang versi Special 2T Plus ini justru malah Ya aslinya gue sih ya kecewa lah kecewa Karena harapan gue untuk Total Special 2T Plus ini tinggi Ternyata yang diberi yang gue dapatkan adalah ya segitu doang Kayak gitu temen-temen ya itu Kesan gue dari awal sampai selesai pemakaian olis samping Total High Performance Bukan Total High Performance Total Special 2T Plus ini temen-temen Jadi ya kurang puas lah Kayak gitu Dan kemudian temen-temen gue akan bahas kelebihan dan kekurangan dari olis samping Total Special 2T Plus ini temen-temen Jadi gini Olis samping Total 2T Special Plus ini gue beli di harga 50 ribuan temen-temen Nah kenapa gue dapat 50 ribuan Karena setelah datang dan gue buka itu kemasannya jelek banget temen-temen Ibarat kata kalau dipajang di toko Di bengkel itu malah justru ngerusak tampilan bengkelnya Ngerusak tampilan tokonya Karena bener-bener udah jelek banget temen-temen Jelek banget Makanya Mungkin gue pikir ya logis Oli ini bisa dapat di harga 50 ribuan itu ya sangat wajar banget Karena Kalau harganya 100 ribuan itu Yang gue lihat di komentar-komentarnya itu Biasanya barangnya bagus dan mulus Isinya sama aja Cuma kemasannya jelek banget Kalau yang murah Nah kalau yang 100 ribuan itu kemasannya bagus Kayak gitu ya Jadi gue beli oli ini di harga 50 ribuan Nah kalau kita bahas kelebihannya apa Otomatis gue akan jawab Jika harganya 50 ribuan dan jika harganya 100 ribuan gitu ya Nah kalau harganya 50 ribuan Kelebihannya dibandingin dengan oli yang lain ya Ya sebenarnya oli ini biasa aja men Biasa aja Karena di harga 30 ribuan atau 40 ribuan tipis 40 ribuan 42 ribuan lah ya Itu adeknya itu udah bagus banget Total high performa 502T itu udah bagus banget Keraknya tipis performa bagus Aspnya tipis banget Nah abangnya ini justru malah Biasa aja ya Cuma sedikit lebih enak Itu pun di RPM bawah teman-teman Gitu doang udah Ya jadi kalau mau dibandingin Kelebihannya apa ya menurut gue Ya biasa aja Karena harganya 50 ribuan Apalagi di harganya 100 ribuan Tambah gak ada jalunya ini oli Kayak gitu ya teman-teman Nah masalah aroma atau parfum atau wangi asapnya itu Sebenarnya posisi mentah itu wangi Cuma ketika jadi asap itu wanginya itu tipis banget teman-teman Tipis banget Itu kalau pun dipakai jalan Terus ada orang di belakang itu juga Aromanya samar-samar Samar-samar banget Gak strong kayak orange Gak strong kayak demitsu Gak kayak gitu Dia tipis aja Kayak gitu Gue bingung juga Mau bilang kelebihannya apa Itu ya itu kelebihannya Di harga 50 ribuan Atau jika ditanya Di harga 100 ribuan Nah kemudian kekurangannya Kekurangannya Baik itu di harga 50 atau 100 ribuan ya Ini keraknya lumayan kelihatan Keraknya lumayan kelihatan Karena adik gue Balik lagi ya Gue akan selalu bandingkan dengan adiknya Karena adiknya aja itu bagus banget Bagus banget Nah ini kerak mesinnya Masih kelihatan tebel Masih kelihatan tebel Yang paling tebel Di antara 4 oli total Yang lain Kemudian yang kedua Harganya gak jelas Harganya gak stabil Gue beli bisa dapet 50 ribu doang Ya walaupun kemasannya Gak jelas ya Tapi masih banyak Yang jual di harga 100 ribuan Ini kalau kalian bisa dapet Di harga 50 ribuan Mungkin itu stoknya terbatas banget Kayak gitu Kemudian yang ketiga Ya balik lagi ya teman-teman Performanya Gak enak banget Baik itu di harga 50 atau 100 ribuan Di harga 50 ribuan Disitu ada GPA X1 Ada Elf Moto 2DX Ratio Itu enak banget teman-teman Belum lagi Kalau di atas Di atas disitu Di harga 100 ribuan Nah ya Musuhnya banyak banget Ada Orange Racing Ada Piccoli 2TC1 Ada Mavic Oil Ada Ethnog Wah banyak banget Ini udah gak sebanding lah Di harga 50 ribuan Musuhnya banyak banget Dan gak bisa nandingin Apalagi ya Harga 100 ribuan Udah tambah Gak ada tajinya Gak ada jalunya Sama sekali teman-teman Ini oli ya Total 2T Special Plus ini Kayak gitu Nah mungkin Gue gak tau ya Kalau ada pembaruan lagi Atau ada versi lain Dari oli samping Total Special ini Gue gak tau Cuma yang jelas Kalau total 2T Special Plus ini Ya itu tadi Keraknya lumayan Harganya gak stabil Dan gak jelas Dan yang ketiga Tenaganya itu Baik itu di harga 50 ribuan Atau 100 ribuan Itu ya Biasa aja teman-teman Biasa aja Nah kemudian teman-teman Kita masuk ke bagian Perbandingan oli samping nih Nah sebenarnya teman-teman Sebenarnya Gue tuh pengen banget Ngebandingin oli total 2T Special Plus ini Dengan oli samping Merk lain Selain oli samping total Tetapi Ya seperti gue bilang tadi Teman-teman Oli ini Gak ada tajinya Gak ada jalunya Teman-teman Jadi ya Gue kasih gambaran aja ya Jadi gue akan Bandingkan dengan Oli samping adiknya Total high performance 502T Jadi Antara total 2T Special Plus Dengan total High performance 502T Ini memang Sedikit lebih enak Tarikannya Si total 2T Special Plus ini Tetapi Hanya sedikit Ya mungkin ya Seperti gue bilang ya Sekitar sepuluhan persen lah Itu juga hanya Di RPM bawah Nah untuk di RPM atas Itu ya sama aja Gue gak ngerasain Perbedaan yang signifikan Hampir bisa gue bilang Sama aja teman-teman Itu dengan adiknya Dengan selisih harga Yang Lumayan jomplang ya Antara 38 ribuan Dengan 50 ribuan Ini pun Kalau stoknya masih ada Nah Kalau gak ada Ya kalian ketemunya Di harga 100 ribuan Nah jadi Antara total 502T Dengan Total 2T Plus ini Perbedaannya disitu doang Sedikit lebih baik Atau sedikit lebih enak Di putaran bawah Jadi tenaganya tuh Lebih lembut Lebih enak Lebih responsif Itu Itu di RPM bawah aja Kayak gitu Jadi kesimpulannya Kesimpulannya Untuk total 2T Special Plus ini Apa ya Kalau kalian nyari Di harga 50 ribuan Kalau ada Kalau masih ada yang jual Ya coba aja Coba aja Masih cukup worth it Untuk harga 50 ribuan Nah tapi Kalau harganya udah 100 ribuan Ya gue sih gak setau aja Kalau gue sih gak setau aja Cari yang lain Karena budget 100 ribuan itu Banyak banget pilihan Mulai dari harga 50 ribuan Itu ada total Ada LF Moto2DX Ratio Ada GP AX1 Naik dikit ada Orange Racing Terus naik dikit ada Pico Li 2 TC1 Ada Pico Mavic Oil Naik lagi dikit ada Apa namanya tuh LRF Pro Street Ada LRF Elite Naik lagi ada Etnoc Naik lagi ada Motul Banyak banget pilihan Kalau kalian punya budget 100 ribu Jadi ya Saran gue kayak gitu Kalau lead duitnya 50 ribuan Dan penasaran banget Ya silahkan coba Kalau budgetnya 100 ribuan Ya Mendingan nyari yang lain Oke Tinggalkan jijik kalian Di kolom komentar Dan kita diskusi Kayak biasanya Thanks for watching Dan sampai jumpa Di video gue selanjutnya Teman teman